Svelte adalah sebuah framework javascript untuk menulis komponen antar muka atau user interface. Salah satu fitur kunci dari Svelte adalah ukuran aplikasi yang lebih kecil karena adanya proses kompilasi dan optimasi yang dilakukan di belakang layar. Dan hal ini yang menyebabkan Svelte tidak memerlukan virtual DOM karena aplikasi akan dikompilasi menjadi vanilla javascript. Beberapa fitur menarik Svelte lainnya, diantaranya ada reactivity dan juga kode yang kita tulis bisa menjadi lebih singkat. Untuk mulai menggunakan Svelte, kita disarankan untuk menggunakan alat bantu Digit dalam membangun kerangka aplikasi. Node dan NPM juga dibutuhkan untuk menggunakan framework Svelte ini. Kita bisa membuat karya baru dengan Digit dengan bantuan NPX yang juga sudah disediakan oleh Node dan NPM. Kemudian kita definisikan template yang ingin kita gunakan. Dalam hal ini adalah Svelte.js.template. Artinya karya ini akan menggunakan template yang disediakan oleh repository.github.com.svelte.js.template. Dan kemudian kita berikan nama dari karya atau projek ini. Misalkan kreasi. Dan kemudian kita bisa masuk ke folder kreasi. Dan kita lakukan npm install. Kita coba jalankan dengan npm run dev untuk melihat hasilnya. Dan kita bisa buka di localhost 5000. Dan ini adalah tampilan karya baru dari Svelte yang menggunakan template dari Svelte.js. Untuk struktur folder yang di-generate oleh Svelte.template. Kita memiliki beberapa folder dan juga file yang cukup penting. Kita akan bahas. Pertama adalah Node Modules. Tentu saja ini adalah dependensi yang dibutuhkan. Kemudian ada folder public. Yang isinya ada juga subfolder build. Svelte yang akan menjadi destinasi ketika kita melakukan bundling dan building aplikasi kita. Sehingga siap untuk di-upload. Kemudian ada file global CSS yang digunakan di index.html. Dan index.html inilah yang akan digunakan oleh Svelte untuk melakukan rendering aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya ada script. Ini adalah untuk melakukan setup TypeScript. Jika kita ingin menggunakan TypeScript. Dan sebelum kita ke kode sumber. Yang ada di folder SRC. Kita bahas dulu yang ada di root folder. Yang pertama ada pkdson. Ini standar Node.js project. Jadi ada metadata dari aplikasi. Namanya, versi, dan lain-lain. Kemudian ada script yang bisa kita jalankan. Ada build, ada dev yang tadi kita jalankan, dan ada start. Big adalah untuk production ready. Dan kemudian start adalah untuk menjalankan production ready tadi. Untuk dicoba di localhost. Dengan menggunakan pustaka namanya SIRV. Dan kemudian yang menarik adalah Svelte tidak memiliki dependensi kecuali untuk SIRV. Yang lainnya, hanyalah dependensi di sisi development mode. Jadi ada rollup, yang adalah bundler. Atau teman-teman juga bisa ganti dengan menggunakan webpack. Kemudian ada beberapa pluginnya, dan terakhir ada Svelte versi 3 ke atas. Lalu selain package JSON, kita juga punya gitignore. Yang gunanya adalah untuk mengabaikan beberapa file yang tidak dibutuhkan untuk version control git. Lalu juga kita ada readme, untuk keterangan dari aplikasi atau dari repository. Dan kita juga punya rollup config. Di sini adalah konfigurasi untuk bundler rollup. Di sini ada beberapa dependensi, kemudian ada beberapa fungsi yang dijalankan. Jika teman-teman ingin menambahkan misalkan butuh konfigurasi untuk menggunakan post-css, atau menggunakan sas, stylus, css bundle, dan lain-lain, dan juga typescript, teman-teman bisa melakukan konfigurasi di file ini. Lalu ada folder src, yang merupakan destinasi untuk kode sumber yang akan kita tulis. Di sini ada dua file, yang pertama adalah app.svelte dan main.js. Entry point pertama ada di main.js, yang akan melakukan import app.svelte, dan kemudian melakukan inisiasi app baru dengan target document.body yang ada di index.tml. Di sini dia akan mengambil body ini dan melakukan rendering di dalam body. Lalu kemudian jika kita membutuhkan props, kita akan bisa menambahkan di sini, dan juga bisa menambahkan di komponen spelt nantinya, dan kemudian kita export. Dan untuk komponen spelt sendiri, terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama adalah bagian javascript, yang ditandai dengan text script, kemudian ada HTML, dan juga ada CSS yang sifatnya scope, yang hanya berlaku di komponen ini. Dan untuk membaca prop yang dikirimkan dari main.js, kita bisa menggunakan kurung kurawal, dan nama variablenya yaitu name. Sekarang kita akan coba membersihkan file dari app.svelte, kita akan buat dari awal, pertama kita butuhkan header, lalu misalkan kita ada H1 dengan judul aplikasi kita yaitu kreasi, yang akan menampilkan daftar dari kreasi-kreasi developer di Indonesia. Lalu kemudian kita juga akan membuka global.css, dan kita hapus seluruhnya. Nanti kita akan tambahkan, untuk sekarang kita biarkan kosong terlebih dahulu. Dan jika kita lihat sekarang, maka hasilnya akan menjadi plain seperti ini. Artinya segala perubahan sudah berhasil kita lakukan. Kita bisa mendefinisikan komponen baru, dan kemudian menggunakan komponen tersebut di komponen yang lain, atau istilah kerennya nested komponen. Misalkan di sini header, kita pindahkan ke komponen spread baru, kita berikan folder baru di src.component, dan namanya kita namakan header saja. Dan kemudian kita bisa lakukan import header from slash component slash headers.spel. Lalu kemudian kita sudah bisa menggunakan layaknya komponen biasa dengan tag header, dan sekarang hasilnya pun akan tetap sama persis dengan yang kita lakukan sebelumnya. Kita definisikan satu komponen lagi, kita akan membuat list, jadi kita import list from component slash list.spel. Yang tentunya akan kita buat sesaat lagi. Seperti ini, dan kemudian kita buat sebuah komponen baru dengan nama list.spel. Dan kita buat yang sederhana saja di sini. Placeholdernya terlebih dahulu, untuk memastikan komponen kita sudah di-render dengan benar. Selain mengirimkan data melalui props dengan cara seperti ini, yang bisa kita tangkap dengan menggunakan export let dan nama propsnya, kita juga bisa mengirimkan props melalui komponen. Misalkan di header kita ingin menggunakan name dari main.js, maka kita akan bisa mengirimkan properti apapun di sini, misalkan title adalah name, di header sendiri kita sudah bisa menggunakan name atau title, dalam hal ini nama propsnya. Dengan syarat, kita harus melakukan export terlebih dahulu, karena apabila kita tidak melakukan export, maka akan terjadi error, karena name atau title belum didefinisikan. Sehingga kita harus membuat sebuah area untuk mendefinisikan JavaScript dengan export let title. Dan sekarang judul dari aplikasi kita berubah menjadi name yang kita kirimkan dari main.js. Sekarang kita ke main.js dan kita ganti, di sini adalah kita namakan saja kreasi, dan secara otomatis juga nama aplikasi kita akan berubah. Selain mengirimkan tipe data seperti string, number, dan lain-lain, kita juga bisa mengirimkan struktur data, seperti object atau array atau array of object dan lain sebagainya. Contohnya di sini, saya ingin mengirimkan sebuah data untuk kita render menjadi list. Kita namakan entries. Dan yang akan kita kirimkan adalah entries, yang sebentar lagi akan kita definisikan di atas sini. Ini adalah data dummy. Untuk saat ini kita memiliki tiga entries, yaitu id1, id2, dan id3, yang memiliki, masing-masing memiliki property, yaitu id, url, title, dan description. Dan kemudian entries ini yang akan kita kirimkan ke list, dan dari list kita sudah bisa melakukan rendering. Kita ke list.js, dan kita bisa melakukan rendering. Kita coba dulu dengan JSON string if I saja untuk meng-convert datanya menjadi string. Dan jangan lupa, kita harus melakukan export terlebih dahulu. Dan sekarang datanya sudah bisa kita lihat di sini. dalam bentuk rows saja. Dan artinya kita sudah bisa melakukan rendering. Dan berhubung ini formatnya adalah array, kita bisa melakukan iterasi. Misalkan kita membuat sebuah list yang isinya adalah seperti ini. Lalu untuk melakukan iterasi, kita menyediakan sebuah templating language dengan format kurung kurawal buka, tanda pagar, dan each. Untuk setiap entries, kita namakan kembali menjadi entry, dan kemudian ditutup dengan slash kurung kurawal slash each. Lalu di sini, kita sudah bisa memiliki beberapa properti. Yang pertama adalah entry.url, dan kemudian kita bisa menggunakan juga entry.it. Dan sekarang kita sudah memiliki tiga data, yaitu tarik kerja, podcast, ikayat, bunggawa teknologi, dan awesome speaker Indonesia. Dan itu dia, perkenalan sikat kita pada front-end framework scale. Jika teman-teman menyukai format tutorial video pendek seperti ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya punya pertanyaan buat teman-teman, front-end framework apa yang menjadi favorit teman-teman? Boleh dong, ditunggu komennya di kolom komentar. Sampai jumpa! Sampai jumpa!